Selamat datang di After Sound Review Kali ini gue mau review Moondrop Blessing 2 Dimana buat gue ada seperti kayak IAM mid-end nya si Moondrop sendiri Sebelumnya thank you dulu untuk bro Syahrul Setiawan Yang udah pinjemin IAM ini ke gue Jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya Untuk Moondrop Blessing 2 ini harganya sekitar 5 jutaan Dan dia menggunakan 1 Dynamic Driver plus 4 Balanced Armature Jadi yes ini adalah IAM Hybrid Dan yes buat gue ini mantep banget mulai dari awal Langsung aja seperti biasa kita akan bahas dari build, fit, suara dan juga perbandingannya Mulai dari buildnya sendiri IAM ini terlihat dia pake 2 bahan di bagian housingnya Yaitu resin dan juga metal Dimana yang punya bro Syahrul Setiawan ini ada versi yang ada laser engravingnya Jadi ada gambar maskotnya Moondrop sini Untuk kalian yang gak tau maskot Moondrop ini ada yang versi ini digambar ada yang enggak Jadi setau gue kalo kalian pesen sebagai tangan pertama gitu kalian bisa pesen Mau ada gambarnya apa enggak dan bisa pilih sendiri gambarnya ada beberapa tipe Tapi seinget gue nambah biaya dikit kalo gak salah ya Kalo salah ya sorry Dan ini ada tipe yang pake gambar seperti di boxnya KXSS Nah liat nih ya ini gambar gedenya begini Ini ada laser engraving di shellnya begini Jadi emang keren banget ini Sumpah keren banget Lalu kemudian untuk shellnya sendiri dia pake resin Dan lumayan besar dan keliatan banget ya isinya ini Dynamic Driver sama balancer motornya itu keliatan banget Untuk nozzle nya sendiri gak ada bagian khusus Dia total semua pake resin sampe ke nozzle-nozzle nya Kelatan ini nozzle nya ada 3 bolongan seperti ini ya Oke kemudian untuk kabelnya sendiri dia menggunakan dual pin konektor Dan juga kabel ini adalah tipe Moondrop Place Jadi kalo kalian mau beli sendiri kabelnya ini itu bisa ya Dijual secara terpisah oleh Moondropnya sendiri Dengan nama Moondrop Place Di bagian atasnya itu twisted dan bagian bawahnya itu braided for core Untuk tipe ini sendiri yang gue kurang suka adalah Untuk bagian konektornya ini somehow Dual pin nya ini pake plastik yang bening dan rada murahan Selain itu kabel ini tetap berasa bagus Dan kemudian untuk fitting nya Buat gue fitting nya ini seperti kayak pake custom IM Karena nempel banget, nempel banget di kuping kalian Ini nozzle nya masuk Lalu kemudian lekukan-lekukannya ini nih Ini bikin bener-bener kayak ngepas di lengkungan-lengkungan kuping gue Jadi dia ngepas banget di kuping Seperti S8 kalo gue pake Tapi gini gue mau kasih tau sedikit Gue ambil S8 dulu ya Nah S8 ini kalo dibandingin sama si Blessing 2 Ternyata S8 itu lebih kecil guys Tuh liat ya Si Blessing 2 ini lebih tebel sedikit dibanding S8 Tuh keliatan Walaupun bentuknya mirip dan feels nya di kuping secara fitting itu mirip seperti custom IM Tapi lebih berat sedikit di Boondrop Blessing 2 ini Dan jujur aja gue pake blessing 2 ini Ternyata waktu sekitar 2 jam Gue kupingnya rada capek Karena dia ternyata rada berat Mungkin karena faceplate nya ini Tapi ya mungkin ketidak nyamanan itu cuma ada di kuping gue doang sih Anyway tetep termasuk kategori nyaman buat gue Dan kalian perlu fitting yang tepat, kedap Mungkin a little bit deep fit ya Untuk dapetin kedap yang pas itu Biar dapetin suara yang bagus dari si Moondrop Blessing 2 ini Nah kemudian langsung aja kita masuk ke sebagian suara Dimana gue akan pake VOBTR 5 Kemudian X2O X10 Dan juga Hi-Fi XDSD sebagai source gue Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pake Berdasarkan standar Harman Neutral dan juga DF Neutral gue Untuk kalian belum tau Harus liat dulu sejak video di atas apa itu Harman dan DF Karena IM ini termasuk kategori DF Neutral With a little bit of excitement Jadi buat gue ini sedikit ada energy Tapi masih termasuk kategori DF Neutral Dimana energy yang gue bilang itu adalah di bagian bass nya Dimana di K-Dynamic itu sedikit lebih lambat Jadi juga gebukannya juga lebih kuat Dibandingin DF Neutral patokan gue Yaitu Etymotic Airpods SR Ataupun Swaner GX01 Jadi kita langsung aja mau usahain dari bass nya Bass nya ini adalah bass yang sebenarnya Kategorinya cukup netral Tapi rasanya dynamic Jadi ketika dia Gue stay lagu kebanyakan lagu Itu gue gak pernah berasa dia kekurangan bass banget Tapi untuk kalian yang bass head Pengen bass kenceng-kenceng Bukan ini jawabannya Gak kesini Ini bass yang simply cukup punchy aja Di beberapa Di banyak tipe lagu Dia punchy Dikasih dipop tetep punchy Dikasih rock juga punchy Dan cepet Dan juga tight Dan juga bisa deep Jadi ini adalah kategori bass Dinamis yang Bagus banget buat gue Tapi ada sedikit decay ala dynamic Ketika lagunya itu Kasih bass gede Contohnya di lagu Bagian baitnya G-Idle Yang Oh My God Itu ceduk Itu berasa banget Lalu kayak gue denger Believer Dari Imagine Dragons Gue dengerin lagunya Kensino Yonezu Yang lagunya Campanella Itu Bass dan Dinamis Bassnya itu ceduknya Itu mokul-mokul ala Dynamicnya itu berasa Tapi di beberapa lagu cepet Contohnya kayak lagu Bukan lagu cepet sorry Lagu nyantai Kayak Tayon Atau Ayu Gitu Gue denger Somehow bassnya itu A little bit Kayak BA Maksudnya Karena cepetnya Lalu gak terlalu Gede-gede banget Jadi cedek Bentar-bentar Cepet Begitu Itu gak terlalu dynamic Cuma di beberapa lagu doang Kerasa banget Oh ini dynamic driver Begitu ya Nah jadi karena itu Buat gue secara koherensi Ayamnya termasuk bagus Ketika kita ngomongin Mid range Ini adalah mid range Yang buat gue Termasuk kategori Netral Yang memang DF neutral ya Netral Jadi gue kasih lagu Vokal cowok Seperti Ildivo Josh Groban Lalu yang itu Yang powerful Sampai yang rada tipis Vokal cowok Seperti Ed Sheeran Ataupun Justin Bieber Sampai gue dengerin Lagu cewek Seperti Cindy Ann Ataupun Kiala Settle Yang powerful Gue dengerin juga Yang sweet smooth Kayak Olivia Ong Dan sedikit berat Dainacral Itu semua Buat gue netral Gak berasa Terlalu tipis Ataupun terlalu tebel Jadi overall Memang balance Untuk vokalnya Ini mantap sekali Dan smooth Dan juga terkontrol Dari si Billen So really really Good control For vocal For apapun Itu di bagian midrange Sangat-sangat Bagus Untuk blessing 2 ini Pokoknya mantep banget lah Dan juga treble Ini adalah treble Yang seperti gue bilang Tadi DF neutral It is simply Netral Jadi gak terlalu Digembar-gemburkan Gak terlalu ada Energy exciting Ketika gue play lagu La Campanella La Primavera Gue dengerin lagunya Lensi Serling Yang banyak energy Di treble Itu bisa sampai Cukup nada-nada tinggi Tapi Tidak Sampai Sakit di telinga Tidak terlalu maju Sampai rasanya tuh Sakit gitu Di telinga Enggak Dia simply Bisa kasih timber Yang bagus Dan juga eksensi Yang cukup bagus Cuma bagian atas banget Rasanya rada-rada kurang airi Sedikit ya Anyway Tetep termasuk bagus Jadi tonalitasnya ini Sangat-sangat Bagus Buat gue DF neutral With a little bit of excitement Di bassnya itu Dan buat gue kasih genre lagu Apapun disini Cocok dan terkontrol Tetep ada sedikit Funnya juga ada Jadi Pokoknya secara tonalitas ini Top notch banget Sangat bagus Sangat-sangat bagus Nah kemudian teknikalitasnya sendiri Buat gue juga Bagus Kita ngomongin soundstage Jujur aja di harga 5 juta itu Banyak banget sih yang soundstagenya Gede dan bagus Kayak main Gertie Lalu gue coba kayak Story Audio 4 Pro Ataupun gue denger Blessing 1 Sampai You know ya Dan buat gue Memang semuanya itu punya Kategori soundstage Yang cukup luas Dan tidak Salah juga Dengan blessing 2 ini Bahwa dia cukup punya Soundstage yang cukup luas Dan juga Little bit 3D Sebenernya gak 3D-3D banget Dia ada lonjong begini ya Dan sedikit Ada sedikit depth Dari bass dynamicnya ini Tapi overall tetep berasa 3D yang cukup bagus Ditambah juga dengan Seperasi yang mantep banget Di harganya Sorry Maksudnya mantep Di harga 5 juta itu Buat gue Ini udah kategori Yang rata-rata Gue gak bisa ngomong Ini jelek Gak bisa ngomong bagus juga Karena gue ngomong Seperasinya itu Simply selevel Kayak Main Gertie Atau simply selevel Kayak Story 4 Pro Gitu lah Jadi Dan you know ya Itu simply Semuanya 5 juta Semuanya levelnya tuh Rata-rata segitu Separasinya Jadi kalo kalian udah pernah Dekat salah satu Dari yang gue sebutin tadi Level separasi adalah segitu Nah kemudian Buat gue Imaging ini juga cukup bagus Tapi Gini yang tadi gue bilang Kadang-kadang berasa aneh Karena Gue rasanya tuh Seperti lonjong Begini Bukannya bulet Di tengah gitu Eh sorry Kena sedikit Jadi rada Apa ya Tidak terlalu Bulet 3D gini Tapi sedikit lonjong Ke kanan ke kiri Begitu Nah jadi Buat gue overall Secara tonal dan teknikalitas Gue bilang ini termasuk Nice banget Terutama tonalitasnya Yang gue suka banget Dikasih lagu apapun Bisa Tapi tetep smooth Dan terkontrol Ditambah teknikalitas Yang bagus Nah sekarang Gimana nih perbandingannya Gue akan bandingin pertama Sama Di harga 4 juta Karena Gini Gue ada si Tans Jim Oxygen Karena ada 2 orang Yang gue kenal Itu dia pake Tans Jim Oxygen Itu somehow Upgrade Ke Moondrop Blessing 2 ini Gue bilang Secara suara Sebenernya sedikit beda Karena di Tans Jim Oxygen Suaranya Harman Di Moondrop Blessing ini Suaranya dia Neutral Jadi kalo misalnya Dari Dari sini Kesini Dari Oxygen Ke Blessing 2 Oxygen Itu berasa Ada Lebih Apa Lebih nyantai Di bagian Treble Tapi upper Midnya Sedikit Lebih maju Sementara Di Blessing 2 Lebih Natural Di bagian Mid Dan Treblenya Treblenya Lebih tinggi Dan juga Midnya Lebih Simple Lebih Netral Jadi Dua-duanya Buat gue Sangat-sangat Bagus Secara Tonalitas Tergantung Kalian Pilih yang Mana Dan Dua-duanya Buat gue Masih termasuk Kategori Balance Karena Dua-duanya Benchmark Gue Juga Nah Kemudian Tapi Disini Ini Berasa Banget Ada Rasa 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 Driver Itu Terasa Banget Gue Mau Harus Pake Contoh Satu Lagi Disini Moondrop S8 Yang Pake Harman Jadi Di Dua Bagian Kanan Gini Ada Harman Si Oxygen Maupun S8 Ini Dua-duanya Pake Harman Lalu Kemudian Disini Blessing Dua Pake Tapi Semuanya Punya Vokal Yang Sweet Semuanya Punya Bass Yang Cukup Gebuk Dan Apa Namanya Dan Versatile Dan Juga Punya Treble Yang Rada Nyantai Di Bagian Bagian Akhirnya Disini Yang Paling Berasa Adalah Driver Nya Rasanya Driver Berasa Contohnya Gue Ngomong Si Oxygen Ini Dia Pake Single Dynamic Driver Dia Suaranya Yang Paling Bersih Dia Suaranya Paling Bersih Tapi Secara Separasi Dia Paling Jelek Dan Juga Punya Decay Yang Paling Lambat Gue Bilang Jadi Disini Berasa Keunggulan Dan Kelemahan Dynamic Lalu Ke Blessing Dua Dia Pake Satu Dynamic Driver Plus 4 Balancer Matter Disini Jelas Multi Driver Berasa Separas Lebih Bagus Dibandingkan Dari Si Oxygen Dan Juga Dia Punya Ini Sedikit Incoherency Di Beberapa Lagu Yang Basanya Gebuk Banget Gue Yang Tadi Kasih Berapa Lagu G Idol Disitu Berasa Gebuk Ketika Ceduk Bass Dynamic Nga Rada Lambat Dibanding BA Disitu Gue Kadang Transient Speed Berasa Beda Antara Dynamic Driver Dan Bleser Matter Vokalnya Sedikit Lebih Cepet Dibanding Dynamic Driver Jadi Ada Sedikit Incoherency Tapi Hanya Di Beberapa Lagu Aja Nggak Semua Lagu Dan Mungkin Bahkan Nah Jadi Disini Berasa Jelas Karakteristik Hybrid Karakteristik Dynamic Dan Di S8 Itu Juga Berasa Karakteristik Balanced Air Matter Tapi Banyak Dia Pake 8 Balanced Air Matter Jadi Dia Driver Paling Banyak Sekaligus Dia BA Semua Jadi Disini Bass Nya Gue Bilang Paling Cepet Paling Terkontrol Tapi Sekaligus Paling Nggak Exciting Ceduk Pukulannya Nggak Alah Dynamic Tapi Kalau Kita Ngomong Rapih Suara Separasi Itu S8 Paling Bagus Jadi Memang Disini Selain Harga Nggak Bohong Buat Disini Tiga Ini Contoh Tiga Ayam Yang Bagus Semuanya Punya Suara Tonalitas Yang Mantep Banget Tapi Yang Bedain Adalah Tipe Driver Satu Driver Dynamic Lalu Dynamic Plus Balanced Air Matter Kemudian Full BA Tapi BA Banyak Itu Disini Berasa Berasa Jadi Gue Cukup Unik Sama Kos Ini Tiga Tiganya Bagus Tiga Tiganya Rasanya Sesuai Driver Jadi Cukup Unik Jadi Gue Mau Bandingin Lagi Sedikit Sama Patokan Di F Neutral Gue Yaitu Si Swanergy X01 Nah Being A single Driver Cuman Single Driver Balanced Armature Sebenernya Swanergy X01 Ini Buat Gue Simpli Lebih Netral Daripada Si Blazing 2 Basanya Lebih Terkontrol Jadi Karena Dia Single Bass Terkontrol Lebih Koheren Dari Bass Sampai Treble Sendiri Mid Range Sama Smooth Sama Balance Tapi Di Sini Di Blessing 2 Berasa Lebih Detail Treble Sama Sama Seperti Yang Gue Bilang Tadi Tidak Ada Yang Digembar Gemborkan Tidak Ada Yang Dibus Tapi Cukup Extend Sampai Nada Tinggi Jadi Bedanya Buat Gue Lebih Boring Sekaligus Lebih Netral Disini Yang Gue Benteri Sedikit Ada Excitement Ditambah Dari Decay Bass Jadi Gitu Aja Untuk Review Kali Ini Buat Gue Overall Blessing 2 Ini Mungkin Salah Satu IEM Ter Apa Namet Terpaling Gue Suka Simpli Karena Dia Masuk Kategori Standar Df Neutral Potokan Gue Dengan Ditambah Tonalitas Yang Bagus Banget Dan Juga Dengan Teknik Mantap Overall Very Nice Product Again From Moondrop Jadi Gitu Aja Untuk Review Kali Ini Semoga Kalian Suka Dan Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Kasih Like Dan Subscribe See you Next Time Bye Bye Suka con thứ Jong Suka Suka … Ur Suka Suka